Sukma Pedang Jelit 16. Bagian 21 San Pot Chi setiap hari berkumpul bersama BWMI. Dia mereka berlatih tanpa mengenal lelah, hubungan mereka pun semakin dalam sedangkan Mo Pot Chi juga berubah menjadi orang baru setelah berkenalan dengan Lian Hu. Bila dulu dia hanya makan 2 mangkok nasi sehari 3 kali, sekarang bertambah menjadi 4 mangkok, wajahnya selalu dipenuhi senyuman, dia tampaknya jauh lebih riang daripada ketika Ho Pot Chi masih hidup. San Pot Chi mengingatkannya agar memberitahu Lian Hu supaya hubungan mereka jangan dilaporkan kepada Seng Su Chi, Lian Hu mengatakan bahwa saat ini dia masih belum ingin bertemu dengan Lian Lian. Dia juga memberitahu Mo Pot Chi maksud kedatangannya. Rupanya dia menerima perintah dari Suhaunya untuk menyelidiki tindak tanduk Lian Lian, mereka berasal dari perguruan Lemhai, Lautan Selatan. Mo Pot Chi semakin kagum terhadap Sutenya. Kalau bukan San Pot Chi yang membuka jalan, mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah mempunyai keberanian untuk mendekati seorang perempuan. Hari ini Mo Pot Chi dan San Pot Chi keluar rumah. Tidak lama kemudian mereka berpencar diri, tanpa disangka-sangka, San Pot Chi bertemu dengan Siaw Kiong Chu. Dia mengira pertemuan itu hanya kebetulan saja. Siapa tahu, dalam hal ini perempuan paling pandai memainkan peran perangkap tikus, tentu saja laki-laki yang menjadi tikusnya, meskipun perangkap itu adalah sebuah benda mati, tapi tikusnya adalah makhluk hidup. Siaw Kiong Chu, kau sudah terlepas dari cengkeraman lian-lian tanya San Pot Chi dengan nada gembira. Betul, Santo Ako, Sahut Luji. Apakah kau sudah bertemu dengan Siaw Kwee tanya San Pot Chi kembali? Tidak. Apakah kau sendiri pernah bertemu dengannya gadis itu membalikan pertanyaan San Pot Chi? Beberapa hari yang lalu, bukankah dia menerima surat darimu dan berjanji untuk bertemu denganmu di Coakok? Tanya San Pot Chi. Siaw Kiong Chu terpana. Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Aku tidak pernah menulis surat kepadanya, sahutnya. Celaka. Kwee Po Giok pasti ditipu oleh lian-lian, Siaw Kiong Chu. Bagaimana kau dapat terlepas dari tangannya tanya San Pot Chi? Dia meminta aku mengajarkan kiam su terangkaian bunga. Terang-terangan dia tahu bahwa aku tidak mungkin menjelaskan semuanya, kata Siaw Kiong Chu. Tentu saja, sahut San Pot Chi. Betul, dia menggunakan kebaikan palsu untuk melunakan hatiku. Tentunya dengan harapan aku akan tergerak dan menjelaskan semuanya. Dia juga mengarang sebuah cerita bohong bahwa orang yang bekerjasama dengannya menaruh perhatian terhadapku. Dengan demikian dia takut kalau diriku akan ternodadan untuk menunjukkan kebaikan hatinya, dia melepaskan diriku, kata Siaw Kiong Chu. Dia benar-benar melepaskan dirimu, tanya San Pot Chi. Betul tapi, aku tahu dia tentu mengikutiku secara diam-diam, kata Siaw Kiong Chu. Lalu bagaimana kau terlepas dari kuntitannya, padahal kau tidak bisa ilmu silat, tanya San Pot Chi. Meskipun aku tidak bisa ilmu silat, namun aku paham sekali sifat air. Dia tentu tidak menduganya, kata Siaw Kiong Chu. Kau melarikan diri lewat jalan air, tanya San Pot Chi. Suaranya seakan kagum sekali, di daerah pegunungan itu ada sebuah air terjun yang deras, mereka tentu tidak mengira kalau aku akan mengambil jalan yang berbahaya itu, kata Siaw Kiong Chu menjelaskan. Hal ini sebetulnya tidak mengherankan kau dibesarkan di tengah lautan, tentu paham sekali ilmu dalam air. Siaw Kiong Chu. Di mana kau tinggal sekarang, tanya San Pot Chi. Aku juga tidak tahu harus tinggal di mana, sahut Siaw Kiong Chu. Siaw Kiong Chu kalau tidak keberatan untuk sementara boleh tinggal dengan BWE Kownio, kalian bisa saling melindungi. Bukankah tidak ada hal lain yang lebih bagus lagi, kata San Pot Chi. Santo aku. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Aku ingin menyewa sebuah rumah sendiri, sahut Siaw Kiong Chu. Baiklah, aku akan mencari secepat mungkin, kata San Pot Chi. San Pot Chi memang banyak mengenal penduduk kota itu, dia sangat pandai bergaul penduduk setempat sangat menyukainya, Tidak lama kemudian dia sudah berhasil mencari sebuah pondokan untuk gadis itu. Siaw Kiong Chu langsung pindah hari itu juga. Santo aku. Setelah kejadian ini, aku ingin mewariskan semua ilmu peninggalan ayah kepada orang yang sesuai, katanya. Memang sudah seharusnya begitu, sahut San Pot Chi menyetujui. Aku merasa Santo aku merupakan pilihan yang tepat, kata Siaw Kiong Chu kembali. Aku? Tidak. Tidak bisa, sahut San Pot Chi gugup. Betul. Tidak ada orang yang lebih sesuai daripada Santo aku, kata Siaw Kiong Chu tegas. San Pot Chi termangu-mangu. Mengapa Siaw Kiong Chu tahu kalau aku sanggup mempelajari ilmu itu tanyanya? Aku tahu. Kau pernah menyaksikan aku merangkai bunga beberapa kali, daya tangkapmu sungguh cepat, dalam waktu yang hanya beberapa kali saja kau sudah mengerti maknanya yang dalam, sahut Siaw Kiong Chu. Tetapi, Siaw Kwe adalah Sintong. Yang dipelajarinya lebih banyak dari aku. Dia baru, Siaw Kiong Chu menggelengkan kepala menukas perkataan San Pot Chi. Aku sudah mengajarkan semua ilmu pedang rangkaian bunga itu kepadanya, tapi yang paling sederhana pun tidak bisa diterimanya dengan cepat, katanya. Mengapa? Tanya San Pot Chi. Mungkin karena dia terlalu membanggakan dirinya sendiri, sahut Siaw Kiong Chu. San Pot Chi terpana. Ternyata ada juga hal yang tidak dapat dipelajari oleh Sintong. Tadinya dia mengira tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh Sintong. Karena aku takut ada orang jahat yang mengincar diriku, lebih baik aku cepat-cepat mewariskannya kepada orang yang pantas menerimanya, kata Siaw Kiong Chu. Selanjutnya, San Pot Chi berusaha menolak Siaw Kiong Chu. Aku rasa tidak ada orang yang lebih sesuai daripada Siaw Kwe, sahutnya. Tetapi saat ini, entah dia ada di mana sedangkan waktu tidak memungkinkan lagi untuk menunda, kata Siaw Kiong Chu. San Pot Chi tiba-tiba merasa, bahwa keselamatan dan keadaan Kwe Poh Giok sekarang tidak terlalu menjadi perhatian Siaw Kiong Chu. Dia benar-benar tidak mengetahui apa alasannya. Siaw Kiong Chu, kalau kau masih ingin meminum arak, aku rasanya tidak sanggup lagi, harap maafkan, katanya. Siaw Kiong Chu tidak memperdulikan kata-kata itu. Sebelum ayahku pergi, dia pernah mengatakan kepadaku, Santo aku merupakan orang yang dapat diandalkan. Mungkin beliau sudah menyiratkan bahwa dirinya tidak melarang bila aku meninggalkan ilmu pedang ini kepadamu. Sayangnya ayah tidak sempat mengenalmu lebih lama, sahut Siaw Kiong Chu. Siaw Kiong Chu. Aku tetap menganggap Siaw Kwe lebih pantas menerimanya, kata San Pot Chi berkeras. Santo aku, apakah kau menganggap Tiam Hoat Tayah tidak cukup tinggi, tanya Siaw Kiong Chu. Tidak. Tentu tidak sahut San Pot Chi gelagapan. Nah, apa yang kau tunggu lagi? Tidakkah kau lihat bahaya yang semakin mengancam bulim sekarang, kata Siaw Kiong Chu. San Pot Chi tidak sanggup memberi jawaban. Baik. Kita mulai sekarang, aku harap Santo Ako datang setiap hari, aku akan merangkai bunga di depan To Ako, tentu Siaw Kwe. Aku harap Santo Ako juga membantu mencarinya, kata Siaw Kiong Chu kembali ketika dikurung oleh lian-lian tempoh hari. Apakah Siaw Kiong Chu masih mengingat di mana tempatnya? Tanya San Pot Chi. Tampaknya seperti sebuah biara, sahut Siaw Kiong Chu. San Pot Chi merenung sesaat. Mungkinkah Cui Goat si tanyanya? Kemungkinan besar betul, tadinya ada To Ape Isu Tai dan dua orang Nikou yang menetap di sana. To Ape Isu Tai adalah kepala biara tersebut namun belakangan, mereka tidak terlihat lagi. Aku selalu merasa bahwa keadaan mereka lebih banyak bahaya daripada selamatnya, sahut Siaw Kiong Chu. Sebetulnya, yang paling dikhawatirkan Siaw Kiong Chu memang masalah ilmu pedang ayahnya yang belum mendapatkan ahli waris yang sesuai yang dipelajari oleh San Pot Chi dan BWMA memang ilmu pedang peninggalan Teng Hai Sin Sian. Tapi dia tidak memberitahukan kepada Siaw Kiong Chu. Siaw Kiong Chu merangkai sejambangan bunga untuk diperlihatkan kepada San Pot Chi. Dengan cepat laki-laki itu dapat memahaminya, tetapi pikirannya terus tertuju kepada BWMA. Dia menjelaskan apa yang dipahaminya dengan tergesa-gesa, tentu saja Siaw Kiong Chu mengerti isi hatinya. Gadis itu pernah memamerkan keindahan tubuhnya agar dilihat oleh KW Epo Giyok. Mengapa sekarang dia berubah haluan? Bukankah dia dapat dianggap gadis yang begitu mudah berubah hatinya dan tidak setia? Sebetulnya, Siaw Kiong Chu juga dapat dikatakan seorang sintong. Dia dapat merasakan kalau KW Epo Giyok dapat terpincut oleh kecantikan dan kegenitan lian-lian, pandangannya terhadap perempuan itu tempoh hari, menyiratkan geirah dan harapan. KW Epo Giyok tidak pernah memandangnya dengan tatapan seperti itu, dia mengatakan bahwa dirinya tidak memandang dengan tatapan seperti itu karena menghormatinya, tapi Siaw Kiong Chu tidak menganggap demikian. Pengetahuan dan usianya tidak dapat disamakan, dia tahu, biar bagaimanapun rasa hormat seseorang terhadap kekasihnya, namun hubungan antara laki-laki dan perempuan memang tidak terlepas dari geirah dan nafsu. Sebaliknya, dia merasa dirinya mempunyai kekurangan sehingga perasaan KW Epo Giyok kepadanya menjadi tidak mengebu-gebu. Dapat juga dikatakan bahwa antara laki-laki dan laki-laki lainnya bisa ada persahabatan tapi antara laki-laki dan perempuan tidak mungkin, yang ada hanya rasa cinta atau benci. Dan itu berarti kalau hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah mencapai taraf tertentu, pasti akan terjalin hubungan batin yang dalam. Meskipun Sintong, pada saat kedewasaannya sudah sampai, pasti akan mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. San Put Che menceritakan kejadian itu kepada BW ME. Siaw Kiong Chu ingin mewariskan ilmu pedang peninggalan Teng Hai Sinsian kepadamu, hal ini membuktikan bahwa dia sudah mengenal sifatmu benar-benar, kata BW ME datar. BW ME. Kata-katamu ini seakan lebih mengelah dirinya, sahut San Put Che. Apakah ucapanku salah tanya BW ME? Apakah aku terhitung seorang pendekar kalau kau tidak berjiwa pendekar, mungkinkah pilihan bok langkun jatuh pada dirimu tanya BW ME? BW ME, jangan terlalu besar hati, sahut San Put Che. Bagaimana mungkin? Hanya saja, mendengar nada suaramu, rasanya rasa kepercayaan Siaw Kiong Chu terhadap KWE Pogiok sudah hilang sebagian, kata BW ME. Siaw KWE juga tidak dapat disalahkan. Usianya masih terlalu muda. Perasaan ingin main-mainnya masih kuat. Dia belum cukup serius menangani sesuatu hal, sahut San Put Che. Mungkin ini juga penyebab Siaw Kiong Chu tidak yakin terhadap dirinya, apalagi Lian Lian justru berhasil menculik Siaw Kiong Chu lewat tangannya, kata BW ME. Apakah kau anggap hanya karena hal ini? Maka Siaw Kiong Chu kehilangan kepercayaan kepada Siaw KWE tanya San Put Che. BW ME tersenyum-senyum. Mungkin kepercayaannya, beralih kepadamu, sahutnya. BW ME. Kau terlalu curiga, kata San Put Che. Aku hanya bergurau, siapa suruh kau menanggapi secara serius sahut BW ME. BW ME masuk ke dapur untuk mempersiapkan makanan, San Put Che tahu, meskipun gadis itu menyangkal tapi dalam hatinya memang ada sedikit kecurigaan. San Put Che mengajarkan apa yang dipelajarinya dari Siaw Kiong Chu kepada BW ME. Lian Lian ternyata jauh lebih jalang dari Dayang Chu Itian, perempuan seperti dia, persis seperti para gundik di Istana Raja, biarpun laki-laki macam apa yang berhasil digaetnya, tentu akan diajaknya berbuat mesum. Yang penting laki-laki, baik tua ataupun muda. Sejak bertemu KW Epo Giok untuk pertama kalinya, dia sudah merasa kalau pemuda itu sudah cukup dewasa, dia tahu, perempuan yang diinginkan KW Epo Giok bukan sejenis Siaw Kiong Chu yang lemah lembut. Dia menginginkan seorang perempuan yang dapat membuat hatinya berdebar-debar, yang dapat membuat bulu kuduknya berdiri dan membuat hatinya tegang. KW Epo Giok telah terjatuh dalam pelukan Lian Lian, begundalnya sendiri sudah dapat melihat dengan jelas. Asalkan kau berhasil memancing ilmu pedang Teng Hai Sien Sian dari dirinya, aku tidak melarang kau mempergunakan siasat apapun, katanya. Lian Lian mana mungkin tidak mengerti apa maksudnya? Oleh sebab itu, Lian Lian hari ini mengajak KW Epo Giok minum arak berdua, dia sengaja mengenakan pakaian yang tembus pandang. Yang terlihat jelas justru bagian dada dan sela-sela pahanya. Apa yang paling senang dinikmati pemuda itu memang bagian tersebut Lian Lian merasa bangga terhadap dirinya. Dia yakin KW Epo Giok sudah berada dalam cengkeramannya KW Siaw Te. Aku tahu kau sangat menyukaiku, katanya. Tidak salah, sahut KW Epo Giok. Sebetulnya aku juga tertarik padamu, katalian Lian. Sayang sekali usia kita terpaut jauh, sahut KW Epo Giok. Usia tidak menjadi soal. Di dunia ini banyak sekali laki-laki tua beristri muda. Begitu juga sebaliknya, yang penting sama-sama suka, katalian Lian sambil tersenyum manis. Dia sengaja meliuk-liukkan pinggangnya dengan gaya memikat. Tampaknya dia ingin membuat KW Epo Giok kesem-sem. Kau tidak takut gak akan cemburu, tanya KW Epo Giok. Dia siapa tanya Lian Lian pura-pura tidak mengerti. Siapa lagi kalau bukan laki-lakimu, sahut KW Epo Giok. Dia tidak berhak cemburu. Dia juga tidak berani mengatur kemauanku, katalian Lian. Kau bebas sekali, hati KW Epo Giok tergerak. Api yang dikobarkan perempuan ini memang jauh lebih panas dari Siok Yong Chu. KW Epo Giok ingin sekali mencobanya, kenyataannya jarang sekali ada laki-laki yang sanggup menolak gairah yang dibangkitkan oleh Lian Lian. Kau ingin bukan? Maka dari itu kau harus jujur terhadap Cici, kata Lian Lian. Tentu, apa yang ingin aku lakukan pasti akan segera dilakukan dengan baik, sahut KW Epo Giok. Kalau kau memberitahukan seluruh ilmu pedang peninggalan Teng Hei Sin Sian, aku tentu tidak akan mengecewakan dirimu. Kapan saja kau menginginkannya, aku akan memberikan pada waktu itu juga, katalian Lian. Memberikan pada waktu itu juga tanya KW Epo Giok yang tampaknya tertarik dengan tawaran tersebut. Tentu, karena aku juga menyukaimu, kata Lian Lian. Di mana sebetulnya Siok Yong Chu sekarang dia tetap tidak dapat melupakan Siok Yong Chu. Sudah ku lepaskan benar-benar sudah ku lepaskan, sahut Lian Lian. Baiklah, aku percaya kata-katamu. Bila kau ingin mempelajari ilmu pedang peninggalan Teng Hei Sin Sian, maka kau harus mempelajari simhoatnya terlebih dahulu, kata KW Epo Giok. Simhoat tanya Lian Lian. Betul, tanpa mempelajari simhoatnya, untuk selamanya kau jangan harap dapat berlatih ilmu pedang tersebut, sahut KW Epo Giok. Kau akan mengajarkan simhoatnya terlebih dahulu, tanya Lian Lian. Betul, aku akan membacakan sebaris rahasianya, kau coba-coba duduk sekitar satu kentungan, kau lihat sendiri bagaimana reaksinya, kata KW Epo Giok dengan wajah serius. Kau sungguh-sungguh bisa mengajari aku, tanya Lian Lian. KW Epo Giok menyapu tubuh Lian Lian dengan sikap penuh gairah. Bukankah semua ini demi mendapatkan dirimu yang cantik sahutnya? Lian Lian tertawa dengan gaya mengundang, dapat membuat seorang anak muda terbangkit birahinya, dia merasa sangat bangga, perempuan memang perempuan, tapi daya tarinya berlainan, kecerdasan otaknya juga tidak sama, seperti juga seorang perempuan yang cantik, ada yang dapat memanfaatkan kelebihannya, ada yang tidak berani. KW Epo Giok memberitahukan sekelumit rahasia Sing Hoat tersebut, Lian Lian segera duduk bersilah dan mengikuti ajarannya, KW Epo Giok sendiri juga duduk bersilah, hanya saja tujuan mereka berbeda, Lian Lian sedang memusatkan pikirannya mempelajari Sing Hoat Teng Hai Sinsian, Sedangkan KW Epo Giok sedang berusaha melepaskan totokan jalan darahnya sebab dia selalu yakin dirinya adalah Sintong. Dia memang tertarik dengan kegenitan perempuan itu, namun menyelamatkan diri lebih penting dari segalanya. Kira-kira sepeminuman teh kemudian, dia telah berhasil melancarkan kembali jalan darah yang tertotok, dia membuka matu dan memandang Lian Lian, perempuan itu memang mempesona, sampai sekarang, dia belum pernah bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai daya tarik. Demikian hebat perempuan yang dapat membuat seorang laki-laki yang mengedipkan matanya. Tanpa dapat menahan diri, dia mengulurkan tangan untuk menjamah. Tiba-tiba dia terperanjat karena pada waktu yang bersamaan, Lian Lian juga membuka matanya. Apa yang hendak kau lakukan tanyanya? Aku hanya ingin merabah, sahut KW Epo Giok. Mengapa harus merabah tanya Lian Lian? Aku hanya ingin membuktikan, apakah perasaan dalam hayalan dan kenyataan itu sama rasanya, kata KW Epo Giok. Siau KW E. Ternyata kau memang sintong, sejak usia 3 tahun, orang sudah tahu kalau aku sintong, sahut KW Epo Giok tersenyum. Tetapi, sintong di dunia ini mungkin bukan hanya 1-2 saja, kata Lian Lian. Apakah dirimu juga termasuk salah satu di antaranya, tanya KW Epo Giok. Meskipun aku tidak termasuk, namun aku mengerti sekali jiwa sintong, kata Lian Lian. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan untuk menampar salah satu jalan darah penting di bagian dada KW Epo Giok. Mungkin dia sama sekali tidak menyangka kalau pemuda itu sudah dapat mengeluarkan tenaga. Dia terkejut sekali ketika telapak tangannya disambut oleh pemuda tersebut. Pada saat yang sama, mereka bangkit. Belang pertemuan antara kedua telapak itu belum dapat memastikan kepandayan siapa yang lebih tinggi karena di pihak Lian Lian, memang tidak sungguh-sungguh ingin melukai KW Epo Giok, sedangkan pemuda itu tidak menyangka adanya serangan tersebut. Namun pada serangan kedua dan ketiga, Lian Lian terdesak mundur sebanyak lima langkah. Semuanya telah usai, impiannya seakan melayang jauh, dia segera menarik diri. Bukan Lian Lian tidak berani bertanding kembali tapi dia juga merasa lebih baik mundur teratur. Dia terpaksa melihat KW Epo Giok menghilang dari hadapannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja dia tetap memejamkan matu dan membiarkan KW Epo Giok menjamahnya. Mungkin pemuda itu akan menunduk sepenuhnya. Namun hal itu juga tidak berani dipastikan. Karena KW Epo Giok adalah seorang sintong sedangkan dirinya bukan. San Put Che merangkul sekumpulan bunga. Dia memang tidak pandai merangkai bunga, namun dia amat menyukainya. Siaw Kiong Chu sering meminta dia membawa pulang bunga-bunga segar. Dia sudah mempelajari cukup banyak dari rangkaian bunga Siaw Kiong Chu. Gadis itu pernah menyatakan bahwa daya tangkapnya lebih cepat dari KW Epo Giok. San Put Che tidak tahu apakah dia menyukai Siaw Kiong Chu. Tapi dia tahu pasti dirinya sangat menghormati gadis itu. Namun dia merasa perhatian dan kasih sayang Siaw Kiong Chu terhadapnya semakin mendalam media sering memaksa San Put Che melepaskan balutan luka di tangannya dan membersihkannya sendiri. Kadangkala dia juga memasakkan makanan yang enak-enak. Dan satu persoalan lagi yang membuat hatinya tidak tenang, antara hitam dan putih bola mati Siaw Kiong Chu, dia melihat secercah sinar yang tidak dimengertinya, Siaw Kiong Chu sering mencuri pandang terhadapnya. San Put Che memang belum terlalu lama berdekatan dengan perempuan, namun pengetahuannya tentang lawan jenis itu sudah cukup mendalam. Hatinya merasa tertekan dia merasa dirinya turut bersalah kalau membiarkan perasaan itu tumbuh. Meskipun tanpa maksud demikian pada mulanya. Dengan serangkum bunga di tangan, dia mengetuk pintu rumah Siaw Kiong Chu. Gadis itu cepat-cepat membukakan dan menerima rangkuman bunga tersebut. Toako, dia memanggil dengan suara merdu. Tanpa sepengetahuan kedua orang itu, ada sepasang metu yang memandang dengan terbelalak. Metu itu seperti sebuah koin besarnya, mereka sudah masuk ke dalam. Kwe Epo Giyok keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri pintu rumah itu. Siaw Kiong Chu yang dikenalnya sudah jauh berubah, dulu dia pasti akan menundukkan kepala kalau dipandang oleh seorang laki-laki. Mengapa dia menjadi demikian berani dan terbuka? Kwe Epo Giyok merasa Siaw Kiong Chu semakin lincah dan gairah hidupnya juga terlihat jelas. Apa sebabnya? Kwe Epo Giyok takut memikirkan dugaannya sendiri. Dia menganggap Sanput Che bukan sahabat yang jujur, oleh karena itu, dia belum mau mengunjukkan dirinya. Dia melihat Siaw Kiong Chu merangkai bunga di hadapan Sanput Che. Dia juga melihat gadis itu membersihkan lukanya. Kwe Epo Giyok yang mengintip dari balik kegelapan, semakin belingsatan, hatinya gemas. Semakin kesal hatinya, semakin tidak mau dia bertemu dengan Siaw Kiong Chu. Siaw I Giyok mondar-mandir setiap hari. Seekor anjing gila sudah cukup menakutkan. Tampaknya dia lebih menakutkan daripada seekor anjing gila. Sejak Kyo Bush yang terbunuh, dia sudah berusaha menemui beberapa tabib terkenal namun setiap tabib yang ditemuinya selalu mengatakan bahwa kandungannya sudah cukup besar sehingga berbahaya apabila digugurkan, pikirannya semakin kalut. Dia membenci kaum laki-laki. Dengan sendirinya, dia juga membenci benih dalam perutnya, dia tidak sanggup meradakan kemarahan di hatinya. Oleh sebab itu, di mana-mana dia menimbulkan bencana. Hari ini, dia melihat Kwe Epo Giyok sedang mengetuk sebuah rumah penduduk di pinggiran kota, dari dalam terdengar sahutan. Apakah Kwe Epo Giyok yang memanggil betul, sahut Kwe Epo Giyok? Kwe Siaw tak ada urusan apa tanya suara dari dalam rumah itu. Bwe Kowenio, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, kata Kwe Epo Giyok kembali. Hal mengenai apa tanya suara dalam rumah itu sekali lagi. Mengenai Santo Ako dan Luji, sahut Kwe Epo Giyok. Masuklah hanya sekejap pintu itu terbuka lalu menutup kembali mendengar nada suaranya saja. Kwe Epo Giyok sudah tahu kalau orang yang ada di dalam rumah tersebut adalah Bwe Emei. Dia sama sekali tidak menyangka rumah penduduk yang dilewatinya setiap hari merupakan tempat tinggal gadis itu. Pada saat itu, Kwe Epo Giyok sedang bercakap-cakap dengan Bwe Emei sambil minum teh. Dia tahu kalau dengan kera kekerasan, gadis itu pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Bwe Eci, mengapa sebelah tanganmu dapat terkutung tanyanya? Jangan diungkit kembali siapa lagi kalau bukan Sya Wai Giyok, perempuan busuk itu sahut Bwe Emei. Tidak tersangka. Baru satu bulan berpisah ternyata sudah demikian banyak kemalangan yang terjadi, kata Kwe Epo Giyok. Kemalangan apalagi tanya Bwe Emei heran. Misalnya, aku pernah terjatuh ke dalam cengkeraman Lian-Lian, sebelumnya Syao Kiong Chu juga mengalami hal yang sama, kata Kwe Epo Giyok. Betul. Untung kalian mendapat kesempatan untuk meloloskan diri, sahut Bwe Emei. Bwe Eci, mengapa Luji tidak tinggal bersama-sama denganmu, tanya Kwe Epo Giyok. Dia takut mengganggu aku. Mungkin juga takut dirinya terganggu, sahut Bwe Emei. Tahukah kau kalau Santo Ako ke tempatnya setiap hari, tanya Kwe Epo Giyok. Tahu, sahut Bwe Emei. Tampaknya dia tidak takut terganggu oleh Santo Ako, kata Kwe Epo Giyok sambil tersenyum sinis. Saat itu juga, Bwe Emei langsung dapat menebak maksud kedatangan pemuda tersebut. Kwe Eci, aku mempercayai mereka, paling tidak, aku juga mempercayai Luji, sahut Kwe Epo Giyok. Mendengar kata-kata itu, dalam hati Bwe Emei timbul perasaan untuk membesarkan hati Sanput C. Sebetulnya Siok Yong Chu yang memaksa dia ke sana, dia ingin menunjukkan intisari ilmu pedang dari rangkaian bunganya, kata gadis itu. Kalau begitu, berarti Luji yang mencoba memikatnya, tanya Kwe Epo Giyok. Kata-kata memikat rasanya terlalu kasar, kata Bwe Emei kalau tidak menggunakan kata-kata itu, bagaimana menjelaskan ucapanmu tadi tanya Kwe Epo Giyok. Rupanya sejak terlepas dari cengkeraman lian-lian, kau belum sempat bertemu dengannya, kata Bwe Emei. Betul. Aku justru melihat Santo Ako merangkul sekumpulan bunga ke tempatnya. Sikap kedua orang itu lebih panas dari api, sahut Kwe Epo Giyok. Siok Kwe E. Tidak boleh terlalu banyak curiga, aku percaya penuh kepada Santo Ako. Terhadap Siok Yong Chu pun sama, kata Bwe Emei. Karena yang pertama adalah laki sejati sedangkan yang satunya dari keluarga baik-baik, tanya Kwe Epo Giyok. Boleh dikatakan demikian, sahut Bwe Emei. Siok Kwe E. Jangan menduga yang bukan-bukan, lekas kembali dan temui Siok Yong Chu, bagaimana kalau kau yang menjadi diriku saat ini tanya Kwe Epo Giyok yang ingin mengetahui apa tindakan Bwe Emei. Kalau aku menjadi engkau, maka aku akan segera menemuinya dan menanyakan sampai persoalan ini jelas, katanya. Coba kau tebak. Bagaimana luji memanggil sanput cetanya Kwe Epo Giyok? Kalau bukan Santo Ako, tentunya To Ako saja, sahut Bwe Emei betul. Cuma panggilan itu terdengar amat manis, kata Kwe Epo Giyok. Bwe Emei tertawa-tawa, dia juga tidak berani memastikan kalau di antara kedua orang itu tidak ada hubungan pribadi perkembangan mereka terlalu cepat rasanya. Tapi, demi keselamatan umum, Bwe Emei tetap menganjurkan sanput C menemui Siok Yong Chu. Untuk itu, Bwe Emei harus memujuknya berkali-kali. Kalau saja sikap Bwe Emei seperti Kwe Epo Giyok, mungkin persoalannya akan berlainan. Bwe Emei memujuk Kwe Epo Giyok pulang ke tempat Siok Yong Chu. Namun hatinya sendiri menjadi gelisah. Mungkinkah Santo Ako akan jatuh cinta kepada Siok Yong Chu? Mengapa gadis itu bisa berubah hatinya? Santo Ako tidak mungkin mengandung maksud lain terhadap gadis itu, katanya dalam hati. Pertanyaan-pertanyaan itu mengelilingi benaknya sepanjang hari tepat pada saat itu, Siawa Ijiok muncul dari depan pintu, metu kedua orang itu merah membara, sekali lihat saja, Bwe Emei sudah dapat menduga maksud kedatangan Siawa Ijiok. Karena dia baru kehilangan sebuah lengan. Dia masih mempunyai sebuah tangan lainnya dan sepasang kaki, dia pernah mengatakan kalau hatinya sedang gembira, mungkin gak akan datang lagi untuk meminta bagian tubuhnya yang lain. Kau sudah berubah, kata Bwe Emei. Berubah sekali, apanya yang berubah, tanya Siawa Ijiok. Paling tidak, matamu sudah berubah, kata Bwe Emei dingin. Metu, tanya Siawa Ijiok tidak mengerti. Matamu seperti metu seekor binatang buas, sahut Bwe Emei. Kau memang mempunyai lidah yang tajam. Kedatanganku adalah mengambil sebelah kakimu, kata Siawa Ijiok. Bwe Emei mengertakan giginya. Apakah kau tidak menyadari satu hal tanyanya? Hal apa tanya perempuan itu bingung. Bagaimana kau harus melindungi sebelah kaki atau tanganmu, sahut Bwe Emei ketus. Tawat Siawa Ijiok seperti lolongan serigala, orang yang hatinya jahat, bukan hanya terlihat dari penampilan tapi suaranya juga menyiratkan sifat sejahat hatinya. Bwe Emei sudah meraih pedangnya, dia pernah bertanya kepada Sanput Chee, apabila dia mempelajari kiam hoat peninggalan Teng Hei Sin Sian, berapa lama waktu yang diperlukannya untuk dapat menandingi Siawa Ijiok. Sanput Chee mengatakan bahwa kemungkinan dalam satu bulan setengah saja, dia sudah tidak usah takut akan dikalahkan oleh perempuan itu, tetapi sekarang waktu yang diberikan oleh Sanput Chee belum sampai. Kalau tidak salah dia baru belajar selama satu bulan lewat tiga hari, api kebencian membara di hatinya, Bwe Emei belum yakin dengan kemampuannya sendiri tampaknya Siawa Ijiok justru terbalik, ia seperti sudah melihat kemenangan yang akan diraihnya. Bwe Emei, ternyata nasibmu jauh lebih malang daripadaku, kata Siawa Ijiok. Aku memang tidak pernah menyatakan bahwa nasibku baik, sahut Bwe Emei. Kekasihmu telah terjatuh dalam pelukan perempuan lain, kata Siawa Ijiok. Kalau memang benar, rasanya bukan sesuatu yang mengherankan, sahut Bwe Emei. Tampaknya jiwamu sangat besar, kata Siawa Ijiok. Terlahir sebagai perempuan, rasanya sudah lumrah mengalami hal demikian. Tapi engkau, apa dengan aku tanya Siawa Ijiok dengan pandangan menusuk? Kyaubu Suang sudah mati. Bayi itu akan terlahir tanpa ayah. Kalau kabar yang kuterima tidak salah, kau pernah mencari berbagai tabib untuk menggugurkannya bukan sindir Bwe Emei. Siawa Ijiok tidak menyangka kalau lawannya dapat mengetahui peristiwa busuk yang dialaminya. Apalagi soal menggugurkan kandungan, keburukan sendiri pasti takut diketahui orang lain, Siawa Ijiok menghunus pedangnya perlahan-lahan. Dia sengaja menggunakan jempolnya meraba ujung pedang tersebut seakan ingin membuktikan ketajaman senjatanya. Kaki sebelah mana yang ingin kau pertahankan untuk sementara tanyanya ketus. Sebentar lagi kau merasakan keluguan dan kekanak-kanakan dirimu sendiri, sahut Bwe Emei sambil tertawa dingin. Perempuan maling. Kalau aku mengatakan bahwa kakimu hanya akan tersisa berapa cun, maka yang akan terjadi tentu seperti yang aku katakan, aku berani bertaruh untuk hal itu bentak Siawa Ijiok, laksana seorang penjaga binatang, mereka sudah memenggal leher binatang itu setiap hari. Maka jarak antara kepala leher pasti sama seperti sebelumnya. Ketika baru sampai tadi, dia sempat mendengar Bwe Emei memanggilnya sebagai perempuan busuk. Hatinya sudah panas sekali. Sejak kematian Kyo Busuang tempoh hari, dia mengakui harga dirinya telah tiada. Bwe Emei tidak ingin berdebat lagi dengan Siawa Ijiok. Kalau pertarungan ini tidak dapat dimenangkan olehnya, sama saja dirinya tinggal menunggu kematian, matanya tentu tidak dapat terpejam apabila dia mati di tangan perempuan ini. Dengan penuh keyakinan, Siawa Ijiok menyerang satu kali, dia mengira bahwa dengan ilmu yang dimilikinya, dia dapat mendesak Bwe Emei dalam satu jurus, jurus kedua dikeluarkan, niatnya tentu akan terlaksana. Tapi, kenyataannya ternyata jauh di luar dugaan, pedang Bwe Emei lebih dulu mengancam tempat yang berbahaya, Siawa Ijiok harus memikirkan Kero menghindarkan diri supaya dia tidak celaka oleh serangan tersebut. Kalau dia berkeras hendak mengambil sebelah kaki Bwe Emei, dia pasti harus menebusnya dengan selembar nyawa. Siawa Ijiok terkejut sekaligus marah. Dia berseru lantang, tubuhnya melejit mundur. Seperti seekor serigala yang tertusup panah, dia meraung keras, seakan ingin menelan Bwe Emei hidup-hidup. Metanya memandang dengan tatapan menusuk, giginya dikertakan. Bagaimana mungkin? Baru belum lama aku mengutungkan lengannya, sungguh-sungguh tidak masuk akal, gumamnya seorang diri. Bwe Emei tidak menjawab serangannya telah membawa hasil, rasa percaya dirinya semakin menebal. Perasaan ingin membalas dendam memenuhi hatinya, sinar matanya menyapu bagian tubuh lawan yang diincar. Bagian kakinya. Dia belum pernah menggunggam pedang serat itu selama hidupnya. Karena dia tahu, Syawai Giyok kali ini pasti akan menyerangnya dengan jurus maut ajaran Hiateng. Bwe Emei juga tidak bodoh. Dia tahu lawannya memang benar-benar ingin mencelakainya. Syawai Giyok berteriak sekali lagi, serangannya memang amat berbahaya. Cahayanya bagaikan sambaran petir yang menyilaukan mata. Bwe Emei terpaksa mengelit, rasa percaya dirinya belum terpupuk penuh, kalau saja dia menyambut serangan itu dengan keyakinan yang tebal, tentu akibatnya tidak sama. Terang pedang di tangan Bwe Emei melayang, tetapi dia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak boleh kalah perubahan jurus yang dikeluarkannya belum sempurna, sedangkan pedang di tangan Syawai Giyok sudah di depan mata. Rasa percaya diri Bwe Emei seakan sedang diuji, dia belum sempat mengelak. Bright lengan bajunya sudah terkoyak. Disusul datangnya sebuah serangan yang tidak kalah dasyat Bwe Emei menggelinding di tanah. Dia mencoba mengelak dengan care berputar Syawai Giyok memastikan dirinya untuk mendapatkan sebelah kaki Bwe Emei. Sedangkan gadis itu tahu, kalau dia kalah kali ini berarti mati, kehilangan sebelah kaki juga lebih baik mati. Keadaannya benar-benar terdersak, Syawai Giyok tertawa sinis. Dia berpikir dalam hati. Kalau tidak cukup menyerang tiga kali, dia akan menyerang sepuluh kali, pokoknya sampai berhasil mengutungi sebelah kaki Bwe Emei ingin kuliat kau dapat bertahan berapa lama. Asalkan dia tidak memberi kesempatan untuk gadis itu berdiri dan kabur dari tempat tersebut, dapat dipastikan bahwa sebelah kaki Bwe Emei akan menjadi miliknya, Bwe Emei juga mempunyai pendapat yang sama. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dengan nada berat. Kejam, tidak berperasaan suara yang terdengar adalah suara seorang perempuan Syawai Giyok menolehkan kepalanya, sebelum dia sempat membentak suara itu terdengar kembali. Cifang Cencao Cifang artinya aliran air di kolam, sedangkan Cencao adalah panggilan untuk sejenis bunga yang hanya tumbuh di musim semi daerah utara. Bunga-bunga yang sering ditemui di sekitar daerah itu paling-paling Megui, Mawar, Yek Lai Hiang, bunga sedap malam, Jip Tong Hue, bunga matahari sedangkan bunga yang disebut tadi hanya suatu kiasan, yang mana menjelaskan bahwa kehidupan jangan disiasiakan. Dalam keadaan yang bagaimana bahaya pun harus berusaha menyelamatkan diri Syawai Giyok mengira ada orang yang datang mengacau, tidak demikian dengan BWMI. Dia mengerti arti kiasan tersebut. Dalam keadaan terdesak di mana pedang Syawai Giyok hampir mengenai tumitnya, dia segera merubah gerakan, pedang yang tadi melayang sudah ada di tangannya kembali hahkan dia berhasil menghindarkan diri dari serangan Syawai Giyok. Semua ini tentu di luar dugaan perempuan itu. Sekarang giliran BWMI yang memegang peranan, dia menyerang Syawai Giyok dengan gaya yang bagus. Perlu diketahui, dalam ilmu silat bukan hanya diperlukan kecepatan, tapi juga ketetapan mencapai sasaran, cepat saja tidak sulit tapi memadukan kecepatan dan ketetapan yang susah dipelajari. Serangan itu benar-benar di luar jangkauan pikiran Syawai Giyok, seret dia tidak dapat menghindar lagi. Sebuah tangan mencelat ke udara, dalam keadaan terdesak dapat menyelamatkan diri sendiri bahkan dapat melukai lawannya, sungguh terasa mustahil BWMI hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di mana dia saat ini? Kapan hal ini terjadi? Dia bagaikan berada dalam alam mimpi, mungkinkah ilmu pedangnya bisa mencapai kekuatan sehebat itu. Lengan sebelah kanan Syawai Giyok telah terlepas dari persendiannya ia berdiri mematung dengan tubuh gemetar, wajahnya menunjukkan rasa terkejut penderitaan yang dialami oleh Sanput C dan BWMI ternyata dialaminya sendiri sekarang. Pada saat itu, dia hanya merasakan bahwa bagian tubuh sebelah kanannya menjadi ringan, darah pun belum mengalir dia merasa marah, juga penasaran, karena dia tidak mengerti kata-kata Cifang dan Chen Cao yang terucap dari mulut orang yang baru datang itu. Sekarang BWMI berbalik dari pecundang menjadi pemenang, dia merasa apa yang dialami olehnya dan Sanput C harus diberi bunga. Paling tidak, dia masih ingin mengutungi sebelah kaki Syawai Giyok. Karena perempuan itu sendiri yang memulai semua kekejaman ini. Sekali pedang terhunus, terdengar seseorang berseru. BWMI, dia akan mati, apakah karena dia tahu kalau Syawai Giyok sama saja sudah mati apabila kehilangan sebelah kaki lagi sehingga dia tidak tega atau kalau mati dengan begitu mudah maka rasa kepuasan hanya bersikapnya. BWMI menarik kembali pedangnya dengan wajah kaku, karena sedikit itulah maka paha sebelah kiri Syawai Giyok tertusuk juga. Luka itu cukup dalam, yang berteriak ternyata Siaw Kiong Chu. Kwe Po Giyok belum menemuinya. Dia datang juga dengan maksud tertentu. Dia ingin mendengar bagaimana penyambutan BWMI terhadapnya. Siapa sangka malah peristiwa ini yang dialaminya. Dia mengagumi Sanput C. Dia menyukai sikapnya yang rendah diri, sederhana dan menghormati siapa saja. Laki-laki itu selamanya tidak pernah memamerkan sampai di mana tinggi ilmu silat yang dimilikinya. Juga tidak sok pahlawan pandangan ini sama dengan pandangan BWMI. Gadis itu sendiri merasa sedikit cemburu terhadap Siaw Kiong Chu, tapi dia tidak pernah menusukannya secara terang-terangan. Siaw Kiong Chu tentunya tahu mengapa Syawai Giyok ingin membunuh gadis itu. Pasti karena Sanput C juga sedangkan dia sendiri menyukai Sanput C semestinya dia senang karena ada orang lain yang melenyapkan satu saingan untuknya. Namun, pada dasarnya Siaw Kiong Chu memang orang yang baik hati, dia tidak dapat menerima keuntungan dengan keri demikian. Siaw Kiong Chu. Dia terlalu kejam. Dia memperlakukan kami dengan keri yang keji, kata BWMI. Masalah harus diperkecil, jangan malah dibesarkan sebelah lengan telah dibayar dengan sebelah lengan pula, sudahlah. Apakah Siaw Kiong Chu mempunyai obat luka tanyanya sambil menoleh ke arah perempuan itu? Tubuh Siawai Giyok masih gemetar. Dia melirik sekilas ke arah Siaw Kiong Chu. Tanpa mengucapkan terima kasih sedikitpun, dia membalikan tubuh dan pergi dengan membawa pandangan benci. Di atas tanah terlihat kutungan lengan perempuan itu. Hati mereka jadi tergetar. BWMI merasa sakit hatinya masih belum lenyap, namun dia berlutut di hadapan Siaw Kiong Chu. Kalau hari ini Siaw Kiong Chu tidak kebetulan datang dan memberitahu rahasia ilmu pedang tersebut. Aku, BWMI pasti sudah tergeletak dengan sebelah kaki, katanya. Siaw Kiong Chu tergopoh-gopoh membimbingnya bangun dia menarik nafas. BWMI, sebetulnya aku kemari dengan maksud tertentu. Sungguh memalukan bila dikatakan, sahutnya. Siaw Kiong Chu mempunyai maksud apa tanya BWMI. Siaw Kiong Chu menggelengkan kepalanya, cinta kasih bisa membutakan segalanya, malam ini dia sudah melihat kenyataan tersebut. Siaw Kiong Chu hampir saja melakukan kesalahan, katanya. BWMI tentu mengerti apa yang dimaksudkan tapi dia pura-pura tidak tahu. Siaw Kiong Chu membantunya membalut luka di lengan. Santo Ako jujur, setia, rendah diri, lagi pula kepintarannya melebih orang lain, perempuan mana yang tidak memuji laki-laki seperti itu katanya. BWMI tetap tidak mengatakan apa-apa. Laki-laki sejati memang tidak akan menarik keuntungan dari orang lain dengan care yang licik. Mulai hari ini, aku tetap akan mengajarkan ilmu silat rangkaian bunga kepadanya, tapi api dalam hati ini pasti akan dipadamkan kata Siaw Kiong Chu selanjutnya. BWMI merasa kagum terhadap gadis itu. Apakah Siaw Kiong Chu sudah bertemu dengan Siaw Kwe tanyanya? Maksudmu Kwe Pogiyok betul. Dia sudah terlepas dari cengkeraman lian-lian, kata BWMI. Kapan terjadinya hal itu tanya Siaw Kiong Chu. Dua hari yang lalu, sahut BWMI. Siaw Kiong Chu tertawa getir. Tampaknya dia sedang cemburu, katanya. Kalau Siaw Kiong Chu bersedia, aku akan menjelaskan kepada Siaw Kwe. Orang yang cerdas dan baik hati seperti Siaw Kiong Chu tentu akan dimengerti olehnya, sahut BWMI. Siaw Kiong Chu tampaknya tidak memperhatikan apa yang dikatakan gadis itu. Dia berdiri sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Apakah Siaw Kiong Chu sungguh-sungguh menyukai Santo Ako? Tanya BWMI mengalihkan pembicaraan Siaw Kiong Chu terpana. Dia sama sekali tidak siap menerima pertanyaan seperti itu. BWC. Mengapa kau tiba-tiba mengajukan pertanyaan tersebut? Tanya Nyariku. Kau adalah jinku, penolong. Apa yang tidak dapat kita bahas bersama sahut BWMI? Siaw Kiong Chu selalu terlihat lemah gemulai dan lemah lembut, tapi sebetulnya dia hanya lembut di luar namun keras di dalam. BWC ingin menggunakan Santo Ako sebagai balas jasa, kau anggap apa Santo Ako itu? Dan kau anggap apa deriku ini? Tanyanya dengan ada berwibawa. Hubungan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan tidak dapat diperjual belikan. Juga bukan suatu sarana untuk diperalat Siaw Kiong Chu sangat tanggun, biar dilihat dari sudut manapun. Dia juga sangat cerdas, mendengar perkataan BWMI tadi dia sudah dapat menerka tujuannya. Dia tidak akan berbuat seperti Siaw Igiok yang seakan mengemis cinta kasih Kyo Busuang, sampai kapanpun tidak akan, namun, dia juga tidak mudah melepaskan kesempatan yang terlihat di depan mata, pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. BWI, jangan katakan kalau aku ada di sini, harap berikan satu kesempatan padaku agar dapat memadamkan perasaan di hati, kalau tidak, kita akan sama-sama terluka, katanya memperingatkan maksud Siaw Kiong Chu, aku juga menyukai Santo Ako, silahkah tidak sahutnya. Perasaan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan paling sulit diraba. Kalau memang Siaw Kiong Chu menyukainya, aku rasa tidak ada salahnya, sahut BWMI di luar dugaan Siaw Kiong Chu. Tidak ada salahnya tanya Siaw Kiong Chu heran. Betul itu hanya keberuntungan seorang laki-laki sejati, sahut BWMI tersenyum Siaw Kiong Chu tidak menjawab. Dia mencari tempat untuk menyembunyikan diri, BWMI segera bangkit dan membuka pintu, San Put Che melangkah masuk ke alam. Hidungnya diciotkan beberapa kali, BWMI. Biar aku tebak, pasti tim daging sapi bukan tanyanya. Betul, sahut BWMI. BWMI. Akhir-akhir ini aku sering merasa seakan sudah berumah tangga. Kadang-kadang banyak urusan yang belum selesai tapi rasanya sudah ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk menengok istri tersayang, walaupun kita masih suci bersih, kata San Put Che. Bagaimana kau tahu kalau aku pasti akan menikah denganmu? Tanya BWMI. Bagaimana aku bisa mengira kalau kau tidak mau menjadi istriku? San Put Che mengembalikan pertanyaan BWMI. Santo aku, percayakah kau kalau di dunia ini masih ada perempuan lain yang lebih kau cintai dan lebih mencintai dirimu? Tanya BWMI. San Put Che terpana. Siapa tanyanya? Kau rasa ada tidak tanya BWMI kembali? Tidak ada, sahut San Put Che yakin. Kalau si Yau Kiong Chu menyukaimu, apakah kau akan menikahinya tanya BWMI? Tidak, nada suara San Put Che tidak terdengar dibuat-buat. BWMI mengira dia sedang berdusta. Tidak tanyanya kurang percaya. Aku menghormati si Yau Kiong Chu. Aku juga berterima kasih kepadanya. Tapi bagaimanapun aku tidak dapat menyuntingnya, kata San Put Che tegas. Mengapa tanya BWMI? Tidak dapat? Ya, tidak dapat. Tidak harus ada alasannya bukan sahut San Put Che. BWMI tidak menyangka kalau hati San Put Che demikian teguh. Dia merasa kagum sekali. Namun dia tahu hati Si Yau Kiong Chu pasti terluka. Si Yau Kiong Chu ada di sini, katanya. San Put Che mengira BWMI sedang bergurau. Biarpun dia ada di sini, aku juga tetap akan berkata seperti tadi, sahutnya sambil tersenyum-senyum. Tetap pada saat itu, Si Yau Kiong Chu sedang keluar dari pintu belakang, dia sempat mendengar ucapan San Put Che. Dia adalah seorang gadis yang pulos, berakal sehat dan tahu diri. Dia akan menentukan pilihannya, tapi tidak akan memaksa kehendaknya, dia sudah pergi. Sekarang dia harus menanti KW Epo Giyok, dia sangat mengagumi San Put Che namun dia tidak ingin bersedih karena penolakannya, andai kata dia tidak jadi menikah dengan KW Epo Giyok pun, dia tetap akan menjelaskan segalanya. Sepanjang jalan dia merenung, dia memikirkan care yang terbaik untuk mengatasi masalahnya dengan Si Yau KW E. Dia bukan tidak tertarik kepada pemuda itu lagi. Namun dia ingin sifatnya yang suka menyombongkan diri itu dirubah. Sampai di rumah pikiran tersebut, masih menghantuinya Fang Tiong Seng duduk di bagian kepala meja makan, Mopo Chi dan San Put Che menemani duduk di sebelah kiri dan kanan, nasi dan berbagai macam masakan telah terhidang di atas meja, semuanya dapat menerbitkan selera. Tapi Fang Tiong Seng belum menggerakkan sumpitnya, dengan sendirinya Mopo Chi dan San Put Che tidak berani mendahului suasana di ruangan itu terasa kaku. Seperti ada sebuah bom yang siap untuk meledak. Mopo Chi bukan jenis orang yang sabar. Suhu tampaknya sedang marah kepada seseorang tanyanya. Betul. Kau sahut Fang Tiong Seng. Matanya mendelik dan telunjuknya diarahkan kepada Mopo Chi. San Put Che dan Mopo Chi sama-sama terkejut. Kalau Teo Chu memang melakukan kesalahan, silahkan suhu memberi hukuman, kata Mopo Chi. Tidak perlu aku yang menghukumu, perbuatan yang bodoh. Sebentar lagi ada petugas yang mencarimu, sahut Fang Tiong Seng sinis. Petugas Mopo Chi semakin tercenung, biarpun betapa bodohnya, Teo Chu juga tidak akan melanggar kesalahan yang berakibat demikian, kurang ajar. Kejadian sudah terlanjur begini masih berusaha menghindar. Coba kau tanya. Siapa yang membunuh It Ki Be Wee Lian Lian tanya Fang Tiong Seng dengan suara bengis. L.T. Ki Be Wee Lian Lian sudah mati sampai San Put Che sendiri rasanya tidak percaya. Suhu. Kapan terjadinya siapa yang membunuh Lian Lian Fang Tiong Seng mendelik sekali lagi ke arah Mopo Chi? Tanya dia bentaknya. Mopo Chi segera menjatuhkan diri di hadapan Fang Tiong Seng. Suhu. Teo Chu juga tidak tahu apa-apa. Teo Chu tidak membunuh Lian Lian, katanya. Ada orang yang melihat kalian selalu keluar masuk berpasangan. Bahkan menyewa sebuah rumah kecil di luar desa, akhir-akhir ini kalian sering kuperintahkan untuk mencari orang, aku masih mengira kalian melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, ternyata tenggelam dalam lembah asmara sehingga kasmaran Fang Tiong Seng berkata dengan suara tinggi. San Pot Chi memandang ke arah Mopo Chi Suhengnya tampak semakin tidak mengerti apa yang dimaksud oleh suhunya. Suhu, seandainya Teo Chu memang berniat membunuh Lian Lian, rasanya Teo Chu masih bukan tandingannya, sahut Mopo Chi. San Pot Chi juga mempunyai pendapat yang sama. Dia tahu tentunya telah terjadi salah pengertian Mopo Chi juga sudah mulai mengerti. Suhu telah menganggap Lian Hau sebagai Lian Lian. Suhu, Teo Chu hanya mengenal Lian Hau. Sama sekali tidak mengenal Lian Lian, kata Mopo Chi. Lian Hau, siapa Lian Hau itu tanya Fang Tiong Seng heran. Lian Hau adalah moi-moi-nya Lian Lian, usia mereka berbeda hanya 3 tahun, wajah mereka sangat mirip, sahut Mopo Chi menjelaskan. Wajah Fang Tiong Seng berubah hebat, meskipun dia berusaha sewajar mungkin, namun dia tetap tidak dapat mengelabdobi metusan Put Chi yang tajam. Tapi, dia adalah orang yang cerdik, dia tidak memperlihatkan bahwa tingkah laku suhunya telah menerbitkan kecurigaan dalam hati. Apakah suhu salah mengira Lian Hau adalah Lian Lian tanyanya? Fang Tiong Seng tidak menjawab. Apakah ada orang yang membunuh Lian Hau suara Mopo Chi bagaikan tercekat di tenggorokan? Tidak salah, kepala desa sudah mengutus beberapa orang untuk memeriksa mayat perempuan itu terbunuh dalam satu jurus, sahut Fang Tiong Seng. Mopo Chi adalah orang yang lugu, bila dia sudah mencintai seseorang, maka dia akan mencintainya sampai akhir hayat. Kejadian ini terlalu mendadak sekali Mopo Chi tidak dapat menerimanya. Tiba-tiba dia bangkit lalu berteriak seperti seekor harimau ngamuk, Lian Hau dia menghambur keluar dari ruangan makan. Kakinya belum sempat menginjak ruangan tengah, Fang Tiong Seng terdengar berteriak. Kembali suaranya sangat berwibawa, Mopo Chi sangat penurut. Meskipun dia tidak melangkah kembali ke dalam, tapi kakinya terpaku di tempatnya. Kau hendak ke mana bentak Fang Tiong Seng? Suhu. Aku ingin melihat Lian Hau. Aku juga ingin mencari pembunuh itu, sahutnya. Fang Tiong Seng menarik nafas panjang. Meskipun peraturan dalam perguruan aku, Fang Tiong Seng, amat ketat, tapi aku tidak pernah melarang muridku bergaul dengan perempuan. Pucci. Benarkah kau tidak membunuh Lian Hau? Tanyanya. Tocu amat menyayanginya, selama ini Tocu masih merasa tidak cukup memberikan kasih sayang kepadanya, mana mungkin Tocu bisa membunuhnya sahut Mopo Chi dengan meti merah. Pada saat ini, petugas sedang memeriksa keadaan mayat Lian Hau. Lebih baik kau jangan pergi, mereka mungkin akan mencurigai dirimu, kata Fang Tiong Seng dengan nada memperingatkan. Tidak, Suhu. Bagaimanapun Tocu harus pergi, sahut Mopo Chi. Sejak masuk dalam perguruan Fang Tiong Seng, mungkin ini adalah untuk pertama kalinya dia membantah kata-kata Seng Suhu, Fang Tiong Seng tampaknya tidak marah, hal ini juga merupakan keistimewaan. Sesuatu yang luar biasa banyak terjadi hari ini, di dalam pandangan San Pucci, keistimewaan itu seperti berubah menjadi sesuatu yang wajar. Karena, apabila kita menggabungkan sesuatu yang istimewa dan biasa, maka setiap benda ataupun setiap hal akan terasa sempurna. Pucci. Coba kau tebak, siapa yang dapat membunuh Lian Hau? Tanya Fang Tiong Seng. San Pucci merenung sejenak. Suhu. Lian Lian dan saudaranya tidak cocok, mungkinkah dia yang membunuh Lian Hau dia? Cici membunuh adiknya sendiri tanya Fang Tiong Seng seakan terkejut mendengar perkiraan San Pucci Suhu, andai kata Lian Lian tahu adiknya ada hubungan dengan Su Heng. Lian Lian tentu tahu kalau adiknya akan sulit diajak bekerja sama, bukan tidak mungkin dia yang membunuh Lian Hau. Tentu saja tidak sengaja. Bisa jadi di antara mereka terjadi pertengkaran, karena hilaf Lian Lian lupa diri dan membunuh adiknya, Sahut San Pucci. Fang Tiong Seng mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, mungkin juga. Pucci. Dalam hal ini bukannya Suhu tidak menaruh perasaan ibah pada dirimu, tapi kau tetap tidak boleh ke sana, kata Fang Tiong Seng. Suhu. Tocu hanya melihat dari kejauhan, begitu ucapannya selesai, dia langsung melangkahkan kaki dan keluar dari ruangan tersebut. Fang Tiong Seng terdiam sekian lama, tampaknya ada pikiran yang menggelayuti benaknya, namun dia tidak mencegahmu Pucci lagi. Pucci. Kau lihat. Sebagai murid terbesar perguruan Suhu, tindakan Suhengmu begitu tidak sopan, katanya. Bola mati merah, ada butiran air mata yang menggenang di sana. Suheng hanya pergi meninjau. Mungkin ada sesuatu yang dapat menyimpulkan siapa pembunuh Nianhu. Apalagi yang mati adalah kekasihnya, sahut Sanput Cisraya menarik nafas panjang. Langit hitam, angin bertiup kencang. Di dalam kuil tua tidak terlihat sinar lampu, kalau ada, tentu orang ini tidak akan berdiam di sana. Di atas meja sembah yang rebah seseorang, apabila orang umum melihatnya, tentu tidak akan menduga kalau itu adalah seorang manusia. Kentungan ketiga belum sampai, tapi sudah hampir, di luar kuil berdiri sesosok bayangan, orang yang rebah di atas sembah yang sama sekali tidak bergerak. Untuk apa kau menjanjikan Cai Hai bertemu di tempat ini tanya orang yang baru datang. Ketika datang, aku bersama-sama dengan Hoa Ken Le'i. Dia mengatakan ingin mencari dirimu, apakah kau sudah bertemu dengannya tanya orang yang rebah di atas meja sembah yang itu. Belum, kurang asem. Aku sudah menduga kau akan berkata demikian, sahut orang yang rebah di atas meja sembah yang. Sifat Hok Suti Sobon Cuyap selamanya tidak berubah, kata orang yang baru datang sambil mendengus. Orang yang rebah di atas meja sembah yang itu ternyata Hok Suti, si mayat hidup dari Houn Bang, Sobon Cuyap adanya, ketika masih muda, dia pernah tertusuk panah beracun dari suku liar di Lem Hong. Wajah sebelah kirinya rusak berat. Sampai sekarang tidak dapat disembuhkan. Yang paling aneh justru bentuk kepalanya, sebelah kiri masih tersisa rambut seperti bulu jagung, yang sebelah kanan botak sama sekali, dengan wajah seperti ini, tidak heran kalau dia mendapat gelar Hok Suti. Seabun Cuyap dan Hoa Ken Lai memang tidak mengetahui kedatangan Toatek Tsu Hun yang menimbulkan badai di Tionggoan. Ketika mereka tahu, jejak orang itu tidak terdengar lagi. Tetapi mereka mempunyai dugaan bahwa kedatangan Toatek Tsu Hun tentu ada hubungannya dengan Fang Tiong Seng. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang luput dari kematian. Manusia Si Fang. Kau sudah membunuh Hoa Ken Lai, mengapa masih tidak berani mengakui? Tanya Seabun Cuyap. Bukannya tidak berani. Karena membunuh dia sama sekali bukan sesuatu yang patut dibanggakan, Sahut Fang Tiong Seng. Manusia Si Fang. Berapa besar keyakinanmu untuk mengalahkan aku? Tanya Seabun Cuyap kembali. Sepuluh bagian, Sahut Fang Tiong Seng yakin. Kalau begitu, Toatek Tsu Hun pasti mati dalam tanganmu? Tanya Seabun Cuyap. Tidak perlu banyak omong, aku ingin berkenalan dengan Han Hang Chiangmu, kata Fang Tiong Seng. Begitu ucapannya habis, Han Hang Chiang telah sampai di depan mata. Orang ini tidak mau kehilangan kesempatan baik. Caranya yang licik memang cocok dengan Fang Tiong Seng. Jago kelas satu ini sama sekali tidak menduga dirinya akan langsung diserang. Sedikit kerepotan dia mengelit. Han Hang Chiang mulai memperlihatkan pengaruhnya, ilmu itu adalah sejenis ilmu yang mengerahkan tenaga dalam namun hawa yang terpancar dingin sekali. Han Hang Chiang, telapak angin dingin, adalah ilmu andalan Seabun Cuyap. Meskipun Fang Tiong Seng berusaha keras untuk menghindarkan diri tetapi bahu kirinya masih sempat tersambar. Dia tahu dirinya sudah terkena Han Hang Chiang, dia tidak khawatir, karena dengan tenaga dalamnya yang tinggi, dia dapat mengeluarkan racun dingin tersebut dengan mudah. Fang Tiong Seng memang tetap Fang Tiong Seng adanya, dia tidak gugup sama sekali. Pedangnya dengan cepat meluncur. Tidak dapat diuraikan sampai di mana kecepatan ataupun perubahan gerakannya, Seabun Cuyap tergetar melihat serangan tersebut, dia segera mengeluarkan golok bajanya, semuanya serba cepat, rasanya sulit membedakan siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih lambat, sampai di mana kecepatannya, sampai di mana kelambatannya. Hanya terdengar suara cep, disusul dengan pedang yang masuk kembali ke dalam sarung. Di antara kedua matus Obon Cuyap terdapat luka memanjang. Darah memancur dengan deras, dia masih berteriak sekali sebelum rubuh ke tanah. Angin di ketinggian mengeluarkan hembusan yang keras, deru suaranya dapat terdengar sampai kejauhan. Kegelapan makin kelam menyelimuti padang rumput yang menjadi saksi bisu. Ketika Fang Tiong Seng keluar dari kuil itu, ada sepasang metu dari balik patung Dewa Kuang Kong yang menatap tajam. Dia memperhatikan Fang Tiong Seng yang menghilang di kegelapan malam. Tidak lama kemudian, orang itu keluar dari tempat persembunyiannya, dia berdiri di samping tubuh Seobon Cuyap yang mulai kaku. Matanya tidak berkedip melihat ke arah luka yang mematikan laki-laki itu. Siapapun tidak menyangka kalau dia adalah Toatek Tohun, halaman 59 2 garis miring D63 hilang.